Oke, what is up everyone, Nogisuna here, and welcome back to Nogisuna channel here once again. Ini gak tau udah ke video keberapa pokoknya, jadi intinya, hari ini aku akan ngajak tutorial, finally once again, finally once again untuk teman-teman semuanya, akhirnya aku bisa bikin video Laravel once again, video Laravel lagi udah berhampir berapa bulan lamanya ya, abis berapa bulan lamanya, dan ya, oke, so here we are. Oke, so jadi hari ini kita akan membuat, hari ini aku akan ngasih tips dan trik untuk kalian semua, ya mungkin kalian kan udah pada tau sih, udah pada tau juga, karena kan kalian juga belajar, apa namanya belajar bikin proyek, apa proyek Laravel menggunakan film ini, itu kan juga kalian berjajar dari dokumentations gitu. Nah, mungkin beberapa dari kalian juga pasti udah pada ngerti lah, udah pada ngerti, atau mungkin, atau belum ada yang ngerti, mungkin aku akan kasih tau aja ke kalian semua ya, disini juga soalnya langsung dikasih, langsung dikasih sama tim filamen, apa, orang langsung dari tim filamennya langsung gitu. So now, jadi kita hari ini akan melihat beberapa, kita hari ini akan melihat beberapa tools yang kalian, yang kalian lihat, salah satunya adalah bagian ini guys, di bagian resources, di panel builder, resources, dan getting started gitu. Nah, ini yang menarik sih untuk kalian semua, untuk kalian semua ya, karena kan mungkin kalian kalau misalnya bikin aplikasi berbasis root itu, kalian harus membuat sebuah resource, membuat sebuah resource itu secara manual gitu kan, jadi, kalau misalnya kalian mau bikin migrations, kalau misalnya bikin migrations, dan otomatis di filamen resource itu, kalian harus juga samain di bagian resource-nya gitu, karena agar supaya, apa namanya, karena diisi tabelnya kalian itu nanti akan menyesuaikan sama di bagian resource-nya gitu guys. Nah, di bagian sini itu sudah ada, apa namanya, sudah ada tutornya, sudah ada dikasih beberapa tools-nya, dan beberapa, bukan beberapa tools, beberapa perintahnya untuk kalian bisa, men-generate sebuah, apa namanya, men-generate sebuah resource gitu, jadi, kalian gak usah bikin, apa namanya, kalian gak usah bikin resource, tapi kalian tinggal, membuat sebuah migrations-nya aja, dan pastikan juga, kalau misalnya kalian udah bikin migrations, kalian juga harus migrate ke database kalian gitu, nah, jadi, disini aku akan coba kasih contoh dulu ya, semoganya mau ya guys, soalnya aku belum pernah nyoba, so, jadi aku misalnya pakai Laravel ID ya, jadi otomatis langsung dia, apa namanya, jadi dia langsung, membuat, membuat sebuah, perintah untuk membuat perintah isi tabelnya itu langsung ke, Laravelnya langsung gitu, tapi karena Laravel ID aku, trial aku habis gitu, jadi aku pakai, Laravel kit aja, jadi aku belum pernah mencoba, untuk membuat sebuah, membuat sebuah aplikasi, eh, membuat sebuah, generate, pakai perintah generate, untuk membuat sebuah resource gitu, oke, so now, jadi kita akan bikin, kita akan bikin migrations dulu disini, migrations, eh, bukan kita bikin model dulu disini, jadi kita akan coba, bikin model itu namanya guru misalnya, terus kita akan coba, bikin controller, untuk, kita akan coba, untuk bikin controller dulu, terus sudah bikin migration, sama bikin, resource juga, nah di bagian sini, dan ini kita gak perlu, request, test, pass, PHP unit juga, kita gak perlu, jadi kita butuhnya itu adalah, controller sama migration, sama resource doang, oke, so, ya, mungkin itu aja, atau mungkin kalian bisa pakai, yang di bagian, eh, film resource, gitu mungkin disini udah, kelihatan semuanya, jadi aku pakai, apa namanya, film resource aja kali ya, oke, jadi kita guru resource, gitu misalnya, jadi kita akan coba, bikin namanya guru resource, karena memang, kalau misalnya kalian, kalau misalnya kalian udah ngerti sih, kalau pakai film resource, kalau misalnya kalian udah biasa pakai, filmen, pasti udah ngerti lah, gimana caranya, nge-generate sebuah resource, gitu, nah disini ada, generate, ada model, sama migration, gitu, nah disini udah langsung bikin model, sama migration-nya, dan generate-nya ini, kita belum isi, karena memang, karena memang kita belum buat, gini aja sih, kita gak belum buat, apa namanya, isi modelnya, gitu, jadi kita akan coba, eh, filmen resource apa filmen ini, aku juga ngerti sih, ini bener-bener pertama kali soalnya, oke, jadi kita akan coba bikin model aja dulu, bikin model aja, sorry, sorry, kita bikin model, controller, migration, sama, controller sama migration, sama resource, ya, biasanya, oke, jadi kita akan bikin guru, otomatis langsung kelihatan disini, otomatis kalau misalnya, kalau udah sesay gitu kan, udah created successfully, jadi kita bisa lihat disini, di bagian bootstrap, di bagian models, disini ada guru, ada php, di bagian http controller, ini juga udah ada guru controller juga, dan di bagian database, migration, as you can see here, disini sudah ada, guru tables guys, nah, jadi kurang lebih seperti itu, oke, nah, jadi kita akan bikin, satu aja dulu, string, gitu, nama, nama guru, gitu misalnya, terus, kita akan tambahin, table string, alamat, alamat, gitu misalnya, oke, so, ya, di bagian disini juga kita isi, protected, vlabel, terus, kita akan isi, nama guru, itu, required, gitu misalnya, eh, nama guru, required, required gak sih, nama guru, oh iya, nama guru aja, terus, sama alamat, gitu aja, oke, nah, jadi kurang lebih seperti ini, terus, di bagian guru, kita gak perlu pakai, bikin operationsnya dulu, karena, karena memang kita berfokus ke bagian, bagian, apa namanya, bagian controllernya, gitu guys ya, oke, so, now, jadi kita akan coba untuk, migration, migrate dulu, karena memang disini, di, masih kosong, dan, di, di, aku udah kasih tau juga ke kalian semua, gimana caranya, membuat sebuah, membuat, apa namanya, SQLite ini, bisa dipakai di, projek Laravel kalian, gitu, oke, so, as you can see here, disini udah aku kasih tau semua, udah kasih tau, dan sudah di, bagian C database, di bagian C, dan kita tinggal, kita akan tinggal, migrate, fresh, dash, dash, gitu misalnya, as you can see, jadi otomatis langsung, sudah langsung ke migrate, migrate, dan, kita lihat di bagian sini, nah, disini kan, di bagian, sebentar, nah, karena kan di bagian, kayaknya aku belum menginstall driver deh, sorry, sorry, kayaknya aku belum menginstall driver, sepertinya, nah, ini kan download driver files, jadi kita akan download dulu driver nya, karena, udah kencang banget gitu kan, koneksinya, jadi kita tinggal, download, download, dan, boom, gitu, udah langsung selesai, oke, nah, disini udah langsung kelihatan, dan kita akan klik ok aja, untuk melihat, sudah, apakah sudah isi apa belum, jadi kita akan lihat di bagian tables, nah, disini udah ada kelihatan, disini ada gurus, terus ada di kolumnya ini, nama guru sama alamat, oke, nah, disini udah kelihatan nih, bahwa di bagian, di bagian database kita ini, udah kelihatan nama guru sama alamat, nah, ini opsional aja, karena kita udah menggunakan timestamp, di bagian, apa tuh, jadi bagian, di bagian migration nya, as you can see, in the timestamp, jadi created add sama updated add, gitu, nah, jadi kita akan mencoba untuk, mengenerate, kita akan coba untuk pakai generate, as you can see here, nah, di bagian filament resource, kalau gak salah, nah, disini di filament resource, kita akan coba untuk, kalau disini sih, dibilangnya, if you like to change the step, filament can automatically generate a form table for you, based on model database columns using generate, oke, database, models database columns using generate, oke, jadi di bagian model kita udah isi, di bagian model nih, di bagian model ini kita udah isi, terus, kita memang di migration, kita gak, di bagian control kita memang gak isi, dan, yang paling penting itu adalah, di bagian migration, di bagian migration sama model katanya ya guys ya, oke, di bagian prototype fillable ini adalah nama guru sama alamat, dan, disini juga udah keliatan semuanya string gitu, nah, kita akan coba untuk buat, di bagian sini, di filament resource, guru resource, terus kita generate, dan, apakah bisa, sepertinya akan bisa, kalau gak tau sih, boom, nah, filament resource, C, project applied filament resource, guru resource created successfully, dan, as you can see here, apakah disini bisa, kalau misalnya, guru, kita akan coba, cek di bagian manual aja ya, kita akan coba manual, di bagian disini, disini ada, di bagian app, disini ada filament, ada guru resource, yes, ternyata udah mau guys, oke, jadi, yes, jadi, ya, jadi kurang lebih seperti itu, untuk, jadi kurang lebih seperti itu, sangat sederhana banget, untuk, teman-teman semuanya ya, yang udah bikin, apa namanya, yang biasa bikin, project purposes crude gitu kan, jadi ya memang, jadi memang, ada beberapa toolsnya juga, yang bisa kalian gunakan gitu kan, salah satunya itu adalah, generate gitu, jadi kalian biar gak, ngerjain dua kali gitu, literally, ngerjain dua kali, atau ngerjain tiga kali gitu, misalnya, dan, ngerjain dua kali, jadi kalian tinggal bikin, kolomnya aja, bikin, kalian tinggal bikin kolomnya aja, nanti abis itu, kalian pakai fitur, kalian pakai, perintah yang namanya generate, flag generate, di bagian sini, di bagian generate di sini, dan ini langsung otomatis, kalian nanti dibuatin lah, resource-nya itu berdasarkan, berdasarkan migration-nya, yang sudah kalian buat gitu, pastikan juga, model sama migration-nya itu, udah diisi ya guys ya, sesuai sama, modelnya itu sesuai sama migration-nya, gitu sih, kurang lebih, ya gitu sih, kurang lebih yang bisa aku sampaikan kalian semua, nah coba, mungkin kayaknya, kalau misalnya aku, kalau misalnya ini udah dibikin, udah dibikin, terus, kalian misalnya mau isi gitu, aku masih belum tahu sih, gimana caranya bikin sih, oke, jadi kita bisa hide dulu nih, database-nya, dan, kita akan lihat, di bagian sini ya, di bagian sini, kita akan tambahin dulu, misalnya, alamat, alamatnya kita buat, jadi, apa namanya, alamatnya jadi, status gitu misalnya, kita bikin status, terus, di sini kita akan bikin status, juga, di bagian sini, terus, kita ke, kita akan cancel dulu di sini, migration-nya, eh, apa namanya, running-nya, kita akan migrate, fresh, dash-dash, seed, kita lagi ulang buat, terus, kita, oh iya, sama lagi satu juga di filamen sih, mungkin kayaknya, di filamen sih, kalian bisa pakai yang namanya, flag force ya guys ya, di sini ada flag force, di sini ada generate, sama force gitu kan, jadi buat kalian, apa yang menjadi, kalian bisa, memaksa gitu kan, memaksa kalau misalnya, kalian ngerasa kayak, oh ini belum ada, dan ternyata udah dibuat, dan, kalian bisa pakai flag force gitu, kurang lebih, oke, so ya, jadi kita di sini akan melihat, apakah bisa, kalau misalnya udah diisi, kalau misalnya, apa namanya, kita udah isi, dan udah generate, terus kita nambahin ulang, gitu, apakah bisa ketambah ulang, kita coba run, oke, create success fully, dan kita akan lihat, di bagian filamen kita, boom, ternyata langsung dibuatin status guys, oke, nice, nice banget sih, aku sih, aku sih suka banget sih, nice banget, nice banget, aku suka, suka, like it, like it, dan ternyata langsung dibuatin, oleh filamennya langsung gitu, dan kalau misalnya kita ubah, satu misalnya ini alamatnya kita ganti jadi, apa namanya, ganti nama aja, jadi address misalnya, terus kita diganti jadi address di sini, as you can see here, terus kita migrate-in ulang, migrate-in lagi, that's it, boleh kalian, sebenarnya kalian boleh pakai migrate fresh, boleh, tanpa seed juga gak apa-apa, karena memang, apa namanya, kalau misalnya kalian mau bikin user admin gitu, biasanya sih harusnya kalian seed, that's it, biar kalian gak ngisi, apa namanya, biar kalian gak ngulang isi, apa namanya, seednya gitu, eh apa, daftar ulangnya untuk sebagai user admin gitu guys, oke, jadi kita akan seed ulang aja lagi, and then boom, jadi otomatis langsung di bagian sini, kita berubah jadi address, di bagian database-nya kita akan berubah jadi address, mana dia ya tadi, kok ilang, eh database, database quick tool windows, database, 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 nah ini, nah disini database kita akan jadi nama guru, alamat, oh kenapa, oh kita refresh, nah disini kita ada address sama status gitu kan, dari karena aku udah refresh, as you can see here, disini database-nya udah gak ganti nama jadi address, kenapa dia baru germa, gak tau, gak ngerti, sepertinya ada hantu atau gimana, aku gak tau, oke, oke, so ya, jadi disini, oh tadi ngapain ya, oh iya, kita akan melihat, apakah masih bisa di force, kita lihat, disini, di bagian Laravel kit kita, apakah masih bisa di force, apakah bisa, boom, there, ternyata masih bisa, guru resource, dan kita lihat di bagian guru resource, dan ternyata langsung terubah semuanya, eh, dan terubah di bagian address-nya guys, jadi bener-bener kayak meng-save, waktu kalian juga, untuk membuat sebuah, apa namanya, membuat sebuah, membuat project gitu kan, karena, kita, makanya orang-orang dari, orang-orang di balik filamen, filamen PHP ini, dia mengerti, programmer lah, bahwa, they're wasting their time, to do something like, we, to do something like, yang biasa orang-orang pakai gitu kan, yaitu adalah rewriting gitu, rewrite atau, menulis ulang gitu, bisa dibilang, oke, so ya, jadi, kurang lebih seperti itu, untuk flag dari generate ya guys, jadi bener-bener kayak, kalian tuh bisa pakai, bisa pakai ini, dengan sangat-sangat-sangat mudah, dan sangat-sangat easy, sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang banget, jadi kalian tinggal ke panel builder, terus kalian ke resources, di bagian getting started ini, kalian scroll aja, cari automatically generating forms and tables guys, jadi, ini untuk teman-teman semuanya, yang sedang dalam, sedang mengerjakan project filament, project berbasis filament gitu kan, atau Laravel filament, bisa dibilang, ini, ini saving time, saving your time so much gitu, kalau menurutku ya, karena memang, kalau misalnya kalian sebagai, kalau misalnya sebagai seorang, web developer tuh, pasti kayak ngerasa, kalian harus menyamakan, menyamakan di bagian sini, menyamakan di bagian gurus, menyamakan di bagian, apa namanya nih, migrations, migrations dulu, terus kalian tambahin ulang disini gitu, jadi kayak wasting time banget, jadi gitu, jadi kalian bisa pakai, yang namanya generate disini guys, kalian bisa pakai flag generate gitu kan, kalau misalnya, untuk kalian, untuk nge-save waktu kalian, agar kalian tidak merewrite ulang, di bagian sini, ke bagian resource gitu, kayak gitu sih kurang lebih, dan kalau misalnya kalian mau ngerubah-ngerubah, apa segala macam, atau mau menambah, apa namanya, menambah data gitu, misalnya menambah kolom, kalian bisa pakai, yang namanya force gitu, generate slash force gitu kan guys, nah disini, di bagian generate, pakai flag force gitu, yes, jadi that's it, kurang lebih seperti itu sih, untuk video tutorial kali ini ya guys, bukan video tutorial sih sebenarnya, jadi kayak aku baru pertama kali juga, untuk pakai, apa namanya, pertama kali pakai, yang namanya, fitur ini gitu kan, fitur flag ini, dan, biasanya juga aku pakai, larvel idea gitu kan, jadi karena, larvel idea aku abis, dan sebelum sempat untuk, apa namanya, belum sempat untuk, tata ulang, atau, tata ulang, atau bisa dibilang kayak, berlangganan ulang gitu kan, jadi, kayaknya, for now, aku pakai larvel kit dulu, untuk, untuk mengerjakan projekku, for now, ke depannya gitu guys, oke, so, thank you guys so much, untuk teman-teman semuanya, yang sudah menonton video ini, ini hampir, 16 menit ya guys, sorry banget, karena memang, apa namanya, karena memang, aku basically, aku tidak bisa, memberitahu kalian juga, tentang bagaimana, yang penting yang jelas, yang jelas, kalian sudah mengerti, apa yang aku maksud, gitu guys, oke, so, thank you guys so much, untuk teman-teman semuanya, yang sudah menonton video ini, and, I will see you guys, in the next episode, bye-bye, jangan lupa like, komen, subscribe,